Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan 62 panji keberhasilan pembangunan kepada 10 kabupaten dan kota pada Apel Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kalimantan Timur ke-66. Apel Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kalimantan Timur ke-66, dilaksanakan di Gedung Plenari Convention Hall Kompleks Stadion Kadrioneng Sempaja Kota Samarinda, pada hari Senin tanggal 9 Januari tahun 2023. Pelaksanaan Apel Peringatan Hari Ulang Tahun Kalim ke-66, dipimpin langsung oleh Gubernur Kalim, dan dihadiri Pangdamenam Mula Warman, Kapolda Kalim, Unsur Forkopinda, Ketua DPRD Kalim, Bupati dan Wali Kota Sekalim, serta hadir anggota DPR Reri dan anggota DPD Reri Dapil Kalim. Pada momen peringatan Hari Ulang Tahun tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan Panji Keberhasilan Pembangunan sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam peningkatan kinerja, prestasi serta pelaksanaan program-program pembangunan di wilayah masing-masing. Panji Keberhasilan Pembangunan Sebanyak 62 diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kalim Isran Nur kepada masing-masing Bupati dan Wali Kota, diantaranya. Kota Balikpapan mendapatkan 16 Panji, Kota Samarinda 10 Panji, Kutai Kartanegara 8 Panji, Kota Bontang 8 Panji, Pasir 7 Panji, Berau 5 Panji, Kutai Timur 5 Panji, Penajam Pasir Utara 1 Panji, Kutai Barat 1 Panji, dan yang terakhir Mahakamulu juga mendapatkan 1 Panji. 2. Bidang kepariwisataan kategori kota, bidang sektor industri, bidang perhubungan kategori kota, bidang BDSI daerah, bidang penyelenggaraan penanggulanan bencana daerah, bidang pengembangan potensi SDM berintegrasi di Provinsi Kalimantan. Pada kesempatan itu, Gubernur Kaltim Isran Nur berharap di usia Provinsi Kalimantan Timur yang ke-66, Kaltim bisa lebih maju dan berkembang, terlebihnya Kaltim ditunjuk sebagai ibu kota negara dari pemerintah pusat. Selamat hari ulang tahun Kalimantan Timur yang ke-66. Semoga tetap maju dan berkembang. Dan sebagai motor kegiatan pembangunan sebagai wilayah yang dikenal manusia Indonesia di negara-negara satuan Indonesia ini. Mohon maaf pada semua yang hadir karena kegiatan peringatan atau apel hari ulang tahun, ke-66 tahun tahun 2023 ini berpindah kepadanya. Dari lapangan stadion olahraga Tadiuni ini ke gedung konfensial hall Semangka. Juga di momen had tersebut, Bupati Penajam Pasir Utara Hamdam bersama Bupati Kutai Timur berharap dengan panji penghargaan itu bisa menjadi motivasi dan semangat untuk lebih bekerja. Di panji-panji saja kita tadi dapat lima. Ya Alhamdulillah kita akan terus melaksanakan tugas untuk membangun, memperatukur, memberikan terbaik kepada masyarakat. Itu saja barangkali ya. Aku lihat ternyata masih sempat dapat satu lah panji ya. Ya memang saya pikir itu panji sudah tepat lah. Karena kebetulan ke Kabupaten kami memang lagi giat-giatnya tuh bagaimana mempersiapkan pengembangan ternak di Panajam Pasir Utara. Itu karena tentu kami melihat pasar di GKN yang sangat terbuka luas. Terima kasih kepada Pemprov Kalimantan Timur yang sudah memberi satu panji buat Panajam Pasir Utara. Sementara dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sumbono sebagai yang mewakili Bupati Kukar di acara apel peringatan hari ulang tahun Kaltim yang ke-66, ia berharap dengan capaian prestasi sebagai kinerja pemerintah terbaik tiga dari Balikpapan dan Samarinda, hal itu menjadi pendorong untuk lebih maksimal dalam bekerja. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Kalimantan Timur yang sudah memberikan apresiasi kepada kami di Pemprov Kalimantan Kutai Kartanegara atas raihan panji-panji keberhasilan pembangunan. Yang untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman organisasi perangkat di era dan masyarakat di dekatan negara yang telah mendukung kegiatan namunnya selama ini, sehingga capaian prestasi ini mudah-mudahan bisa terus kita tingkatkan di masa-masyarakat yang datang yang menjadikan komentar bersama kita. Dari Gedung Plenary Convention Hall Samarinda, apel peringatan hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Timur yang ke-66, Tim VIA TV, Rusli mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.